Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Inisiator dan Deklarator Pemekaran Papua Barat Daya yang telah menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi ke-38 di Indonesia. Ditemui selesai apel hari Jumat di halaman kantor Bupati Jalan Sorong Kelam Mono, Penjabat Bupati Yan Pitmoso mengatakan perjuangan Inisiator dan Deklarator Pemekaran Papua Barat Daya patut disampaikan ucapan terima kasih karena sudah menghadirkan Provinsi di Sorong Raya. Tidak hanya kepada Inisiator dan Deklarator Pemekaran, Penjabat Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat bersama Ketua DPR RI dan Komisi 2 DPR RI karena telah menyetujui pemekaran Provinsi baru tersebut di Sorong Raya. Kita semua sebagai orang Indonesia, orang Papua, orang Sorong Raya, patut kita bersyukur kepada Tuhan dan juga kita akurkan terima kasih banyak kepada para tokoh-tokoh pemikir, Deklarator, Peduang. Kita bangga punya pemimpin-pemimpin disini dan dia jauh ke depan untuk bagaimana menjelaskan hari ini untuk menjelaskan hari ini dengan menyiapkan pemerintahan yang baik untuk terlanjutan dengan arah pemerintahan pembangunan untuk kepentingan kaderisasi kepimpinan ke depan. Saya berikan terima kasih banyak, tentunya kepada tokoh-tokoh yang telah dilakukan di Sorong Raya tetapi juga kepada pemerintah pusat, temen dalam Milih dan Kementerian Lembaga terkait tetapi juga DPR RI, Komisi 2 yang telah menjendakan dan telah menjatuhkan Paku Paradaia menjadi agenda di dalam pembahasan dan pendetapan dan tahapan-tahapan kepada kemarin hari Kamis untuk berkenaan kasih Tuhan, rahmat Tuhan, sehingga resmi di dalam formal pusat. Ucapan terima kasih juga disampaikan Wakil Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya Andi Asmuruf S.A.M.H. yang keseharian menjadi Hakim di Jayapura dan Agustinus Josep Latumahina S.O.S. MSI karena telah menjawab harapan masyarakat yang telah menunggu lebih 20 tahun sehingga oleh Agus Latumahina berharap Karateker Gubernur harus orang asli Sorong Raya. Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, pimpinan Andi Asmuruf S.A.M.H. bersama semua elemen masyarakat menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR RI dan semua jajarannya dan juga kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden melalui Bapak Menteri dan semua kementerian yang terkait dalam proses pemekaran ini. harapan kami dan kami sangat berharap Pak Menteri Dalam Negeri agar dapat mempertimbangkan penjabat Karateker itu agar supaya adalah anak asli Papua lebih khusus lagi anak asli Papua dari daerah Sorong Raya ini sehingga kami sangat berharap juga Bapak Andi Asmuruf S.A.M.H. selaku ketua Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya seperti contoh di Provinsi Papua daerah, eh tiga daerah otonom baru itu penjabat gubernurnya salah satu adalah orang kejaksaan yaitu Paniko Kondomo nah kami sangat berharap untuk Papua Barat Daya Hakim yaitu Bapak Hakim Andi Asmuruf S.A.M.H. juga dapat dipertimbangkan dan diberi kesempatan untuk menjadi penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya itu yang merupakan harapan kami dan kami sangat berharap kepada Bapak Menteri yang mewakili Menteri Dalam Negeri dapat mempertimbangkan ini dan dapat mengakubir Bapak Andi Asmuruf S.A.M.H. sebagai penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya Sekretaris Tim Pemekaran PBD yang dikomandoi Andi Asmuruf Muhammad Sul Kifli S.A. menyebut perjuangan PBD dilakukan sekelompok orang secara terbuka dan nasionalis serta selalu membuka diri sehingga ikut terlibat telompok nusantara lainnya Semi Penjalang Jawam Channel Semi Penelang Salah Semi Penelang Hal Semi Penelang Semi Penelang dan'mah Terima kasih.